Brigadir Jenderal Pasukan Pendudukan Israel IDF, Isaac Brick, memberi peringatan keras terhadap Benjamin Netanyahu. Ia memperingatkan bahwa serangan kerafah pada bulan Ramadan dapat memicu ketegangan di Judea dan Samaria. Peringatan Brick itu dipublikasikan di media Harits dan disampaikan melalui berbagai huawancara beberapa waktu lalu. Awalnya, Isaac Brick mengeluarkan peringatan keras terhadap rencana invasi militer darat Israel ke rafah pada Sabtu 24 Februari 2024. Brick menyoroti potensi konsekuensi bencana bagi warga sipil tidak hanya di pihak Palestina tetapi juga di pihak Israel. Sehingga Brick merekankan perlunya solusi diplomatik ketimbang serangan militer. Menurut Brick, serbuan darat ke rafah selama bulan Ramadan dapat memicu konflik meluas termasuk di Judea dan Samaria. Brick mengatakan memasuki rafah selama bulan Ramadan dapat memicu ketegangan di Judea dan Samaria. Sebatas informasi, Judea dan Samaria adalah nama teritorial dalam sejarah Alkitab yang saat ini utamanya merujuk kepada tepi barat. Distrik wilayah Judea dan Samaria juga salah satu distrik administratif Israel mengoperasikan wilayah C di tepi barat kecuali Yerusalem Timur. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Israel setuju untuk menghentikan serangannya di Gaza selama bulan suci Ramadan. Joe Biden menyebut hal itu berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang sedang dinegosiasikan. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.